Art jadi pelakor rebut suami majikan, padahal selama ini dianggap Bak anak sendiri Hati wanita mana yang tak hancur saat dirinya dihianati oleh orang terdekatnya Bak ditusuk dari belakang, wanita dengan sapaan Cici Yen ini dihianati suami dan Art Dilansir dari akun Instagram at lambe garis bawah was-garis bawah was Terkuak prahara rumah tangga Cici Yen dan suaminya Cici Yen dan suami disebut telah menikah selama 25 tahun dan dikaruniai anak-anak yang manis Tapi pernikahan mereka hancur saat datangnya seorang Art muda Selama bekerja, Art ini diperlakukan seperti anak sendiri oleh Cici Yen Tapi siapa sangka ia justru mengincar posisi ratu rumah tangga Pernikahan Cici Yen dan suaminya pun kandas Sang suami akhirnya menikah dengan Art tersebut Sudah dua tahun menikah, Art tersebut tak kunjung meminta maaf pada sosok yang telah disakitinya Dalam video yang beredar, Cici Yen pun meminta sang Art berpikir Dan iya, Cici tahu kamu nonton ini Coba taruh tanganmu di hatimu Coba mikir, mikir, tambahnya Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini Mawar Afi kedua, gak tahu diri Artnya miris gak tahu terima kasih Tulis seorang netizen Beda istri beda rezeki percayalah sesuatu yang mulai dengan hal yang tidak baik Akan mendapatkan balasan yang setimpal Tulis netizen lain Pengen jadi nyonya? Tulis akun at Honey Fawmaira Kisah pembantu rebut majikan juga sempat dialami oleh penyanyi Mawar Afi Saat itu suami Mawar Afi, Steno Ricardo Dikabarkan selingkuh dengan babysitter, Susi Latifah 10 tahun membina rumah tangga, Mawar Afi dan Steno Ricardo akhirnya bercerai pada pertengahan Januari 2022 Setelahnya, Steno Ricardo pun menikah dengan Susi Latifah Mawar Afi mengungkap bahwa Susi Latifah sempat cemburu melihat dirinya dirawat oleh sang suami saat sakit Pernah saya waktu itu sakit dan saya dipapah sama mantan suami saya ke kamar mandi Kata Mawar Afi Dia seperti ngomel, ibu manja banget Sakit gitu aja digendong-gendong sama bapak tuturnya Sakit juga Sakit�니다 ut Kata Mawar Afi FA Kata Mawar Ayat Ayat Ayati Ayat Terima kasih.